Bakul pertama sudah masuk, beserta dengan bumbu-bumbu kering ya Sekarang kita masukkan nasi bakul kedua Oke, halo semuanya sahabat Koko Kuliner Selamat siang Jumpa lagi sama gue William Hari ini kita dapat orderan sangat-sangat mendadak ya Semalam jam 7 malam baru diinfo sama customer-nya Mesen nasi goreng kampung sebanyak 150 porsi Dan sekarang jam 2 siang teman-teman Jadi orderannya itu minta dikirim sampai lokasi jam 4 sore ya Jadi ini super mendadak banget orderannya Baru di order semalam jam 7 Deal harga dan langsung akan dibuat hari ini Oke teman-teman, untungnya orderannya simple banget ya Cuma nasi goreng kampung aja Tapi memang porsinya yang jumbo banget Nah nasi goreng kampung itu nasi goreng yang menggunakan kecap Jadi masaknya bener-bener susah banget ya Kalau dalam porsi besar bener-bener butuh teknik Biar rasanya tetap enak Nah tekniknya gimana? Masak 150 porsi nasi goreng kampung dengan rasa yang tetap enak Nanti teman-teman harus nonton terus videonya sampai habis Dan sekarang gue bakal kasih tau bahan-bahannya Apa aja yang kita butuhin Untuk membuat 150 porsi nasi goreng kampung Let's go Yang pertama jelas kita punya nasi pra Nasi pra-nya ini kita dapatkan dari 16 liter beras Terus disini ada bakso sebanyak 50 butir Ini cuma bonus dari gue aja Aslinya standar nasi goreng kampung kita disini gak pake bakso Terus ini ada kol 2 kilo Sawi 2 kilo Ini ada bawang putih setengah kilo Bumbu ekso setengah kilo Gula mecin Semuanya udah ditaker Kalau gak salah 300-300 gram Selanjutnya ini ada mix seasoning sebanyak 550 gram ya Boleh diganti sama beef powder atau chicken powder bebas Telur sebanyak 60 butir Kecap ikan dan juga minyak wijen teman-teman Terakhir ada ayam Ayam suwir ya Sebanyak 5 kilo Oke Ini juga minyak gue udah panas Seperti yang teman-teman lihat Langsung aja kita masukin telurnya dulu ya Bawang putih sama bumbu ekso Bawang putih sama bumbu ekso Oke wangi banget Bumbu ekso Bumbu ekso Bawang putih sama telur Kita masak dulu ya Pastiin si bawang putihnya ini gak Langu Oke teman-teman Ini udah wangi banget Sekarang langsung aja masuk bahan berikutnya ya Kol masuk 2 kilo Sawi hijau Sawi hijau Bakso Bakso Ayam suwir sebanyak 5 kilo ya Oke teman-teman bisa lihat Topingnya aja udah separoh dari kuali raksasa kita ini Oke sayurannya jangan terlalu mateng Biar gak Jadi layu ya Sekarang kita boleh masukin Satu bakul Nasi kita yang pertama Satu bakul pertama masuk Kita masukin bumbu kering dulu Mix seasoning Sama ini apa Gula dan mecin Oke bumbu basahnya nanti terakhir di bakul kedua ya Bakul pertama udah masuk Beserta dengan bumbu-bumbu kering ya Sekarang kita masukin Nasi bakul kedua Bumbu basahnya nanti terakhir di bakul kedua ya Bumbu basahnya nanti terakhir di bakul kedua ya Bumbu basahnya nanti terakhir di bakul kedua ya Jangan lu goyang Coba aja lu angkat Pake ngatu dong Kecap ikan kecap ikan masuk ya Bumbu basah Minyak hujan Minyak hujan Minyak hujan Tidak banyak semuanya Enggak justru sengaja biar gak lengket Biar gak gosong Nah oke teman-teman semuanya 150 porsi ini udah Lagi kita kerjain ya Jadi step pertamanya Pastinya kita Ngebumbuin si nasinya dulu ya Tetep dengan proses penggorengan juga Ini standby aja di api kecil Kita masukin kecap Sedikit-sedikit Ya cukup Nah masak nasi goreng teman-teman Dalam posisi sebesar ini Kita harus Pelan-pelan banget Karena apa Buat dapetin Hasil maksimal Nasi yang kering ya Proses masaknya bakal lama banget Nah ini proses awalnya Begini aja teman-teman Kurang lebih kita masak selama Satu jam loh ini ya Satu jam Sampai memastikan Si nasinya Bumbunya semuanya Larut dan tercampur dengan merata Nah teman-teman semuanya Udah beres Nasi goreng kita nih 150 porsi Ini rasanya udah enak ya Udah gue coba tadi ya Nah ini Apa namanya Nasinya juga udah kering Dengan bumbu-bumbu yang tadi Gue masukin semuanya Sakarannya pas banget Ini udah enak Rasanya pas Nggak perlu dihasilin lagi Kenapa? Karena ini mintanya level 0 ya Ini akan diantar ke Salah satu sekolah elit Di daerah Bekasi Dan Pada saat seperti ini Tinggal kita bikin Smoky aja Si nasi gorengnya Teman-teman Jadi ini nasi gorengnya Basic ya Basic udah enak Rasanya udah pas Tapi rasanya kayak Nasi goreng biasa gitu ya Nggak mantep Nggak smoky Nah setelah ini jadi Tinggal kita goyang lagi nih Di wok satu persatu Dengan porsi yang lebih sedikit Untuk ngedapetin Smoky dan nasinya Kita bikin lebih garing lagi Oke Nah oke Teman-teman bisa lihat Si Ilham Lagi Ngegoyang nasinya Si Andri juga lagi Ngegoyang nasinya Jadi seperti itu Setelah kita bikin tadi Nasinya 150 porsi udah Jadi rasanya juga Udah pas tinggal Kita goyang aja Di kuali lagi ya Ini Ferdi Tuang-tuangin kesini Ferdi Nah ini tinggal kita Jos aja terus Dengan api besar Yang pertama buat Ngeringin nasinya Yang kedua Buat ngedapetin aroma Smoky-nya ya Tambahin boleh Kau juga nggak apa-apa Udah beres Kita geser kesini Nah teknik pembuatannya Seperti itu Jadi Dari Kuali raksasa Tinggal kita goyang lagi Kalau perlu di adjust Tambah kecap sedikit Boleh Karena ini warnanya Agak putih Kalau misalkan Emang Menurut teman-teman Udah pas Yaudah tinggal Bikin lebih smoky Lebih garing aja Nasinya Nah ini gue bikin dulu Sampai habis teman-teman Habis itu baru kita Ketemu lagi lah Pokoknya pada saat Si Nasi gorengnya ini Udah selesai kita goyang Semuanya Oke Teman-teman semuanya Ini kalian lihat Kuali situ Udah habis Nasinya Dan ini tinggal Nasi goreng terakhir Biar diselesaikan Sama mereka Nah jadi gitu ya Dari nasi goreng Udah kita buat Dalam porsi yang Jumbo banget Kita part lagi Kita goreng lagi Jadi hasilnya Seperti ini Nasi gorengnya Wangi Smoky Beda pokoknya Kalau kita Hajar lagi di wok Dengan Proses pemasakan Yang secukupnya Beda Aromanya beda Rasanya juga Bakal lebih smoky Sekarang kita ke depan yuk Astagfirullahaladzim Nah disini Teman-teman bisa melihat Anak-anak lagi pada Ngepart si Nasi gorengnya Kita lagi portioning Jadi satu porsinya itu Sekitar 325 Sampai dengan 350 Gram Ini nasi gorengnya Yang udah kita Masak tadi Terus ditimbangin 325 Nah oke Nah jadi Dengan kita Timbang seperti ini Porsinya semuanya Angkan sama rata Teman-teman Nggak ada yang Kebanyakan Nggak ada yang dikit Nah setelah dari itu Nasinya kita lapis Sama ini Apa namanya Kertas minyak Atau kertas roti Kita lapis Tutup Timun dua slice Kasih Apa namanya Sendok Terus juga Kerupuk Nah Jadi satu porsinya Seperti itu Bentuknya Udah beres 150 porsi Nasi goreng kampung 18.000 Kali dengan 150 ya Total omset Dari nasi goreng Hari ini Sekitar 3.700.000 Ya 3.700.000 Mantap banget Buat teman-teman semuanya Segini aja Sharing gue Tentang memasak nasi goreng Dalam porsi jumbo Hari ini Sampai jumpa lagi Kita di video Dan episode berikutnya Sehat selalu Tuhan memberkati Bye Terima kasih telah menonton! Tuhan memberkati Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.